Banyak orang yang sering bertanya, jadi gimana ya kalau misalkan saya itu mau menjaga dan merawat pikiran saya? Karena tidak mungkin bisa memaksakan berpikir positif ketika kita tidak berasa enak, nyaman, atau aman, ya nggak? Dan ini sangat berhubungan dengan stres dan emosi. Artinya sebelum kita bisa berpikir positif, itu ada satu proses yang tidak bisa di-skip, yaitu mengelola stres dan emosi kita. This has to come first, mau nggak mau, then we can think positively. So let's talk about stress. Stress itu hal alami, semua orang mengalaminya. Kita semua lahir dengan bisa merasakan reaksi stres dalam hidup kita. Bahkan itu tadi, kita lahir nih, wah nangis, ya kan? Itu pun stres, nangis karena kita mau makan, nangis karena kita kedinginan, atau apapun itu ya. Itu reaksi stres, kita lahir dengan itu. Tidak ada orang yang imun kepada stres. Tidak ada yang namanya stress free life. It does not exist. Stres dibutuhkan dalam hidup, kalau tidak manusia tidak akan punya motivasi, tidak bisa berkarya, nggak bisa mencari solusi untuk suatu masalah, ya kan? Intinya tidak bisa survive di dunia ini. Stres adalah reaksi alamiah yang terjadi dalam tubuh kita. Tepatnya pada sistem syaraf kita. Reaksi ini terjadi ketika kita merasa ada suatu ancaman, atau suatu perubahan. Dan ini datangnya dari persepsi kita. Dimana kita jadi merasa tidak aman, tidak nyaman, we don't feel safe. Otak berpikir, oh ada ancaman tuh di luar sana. Nah, persepsi maksudnya apa sih? Nah, kita lihat aja reaksi orang yang suka ular dan tidak suka ular. Bu, saya tidak suka ular sama sekali. Dan ini dua persepsi berbeda, ya nggak? Nah, seperti apa reaksinya masing-masing orang ini ketika bertemu dengan ular? Sudah pasti akan berbeda. Tubuh kita itu tidak bisa membedakan stres kecil atau stres besar. Kita dikejar macan, atau kita dikejar deadline, itu sama saja. Keduanya akan diartikan sebagai ancaman oleh sistem syaraf kita. Padahal beda pemicunya, bener nggak? Satu dikejar macan, satu lagi dikejar deadline. Stres, ya stres. Sama saja. Pemicu stres itu banyak. Stres sehari-harinya kita, ya kan? Seperti bekerja, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, ya kan? Cek cok dengan pasangan, keuangan, ya kan? Life changing stress. These are big stress, ya kayak kita mau nikah, ya kan? Kita melahirkan anak, kita mau cerai mungkin, atau kita dipecat. Ada juga stres dari emosi, ya kan? Kita merasakan sedih, marah, frustrasi, atau kecewa, dan banyak lagi. Ada juga stres fisik, sakit. Itu stres fisik, ya toh. Stres mental, relationship, pekerjaan kita. Stres dari lingkungan juga. Exposure kepada toksin sehari-harinya. Uh, dan banyak lagi. Pokoknya pemicu stres itu banyak banget. Dan stres ada tiga kategori. Ada acute stress, ya. Dia ini terjadi sesekali. Nah, terus kedua itu ada episodic stress. Dia terjadi lebih sering frekuensinya. Ada juga yang namanya stress kronis. Dia terjadi terus-menerus, ya. Dan stres acute itu normal. Ini ingat ya. Mulai diingat nih, penting banget. Stres acute itu normal. Dan bahkan dibutuhkan. Ya, ini yang terjadi sesekali, ya kan? Ini yang membuat kita belajar sebelum ujian. Atau mempersiapkan materi untuk presentasi, misalkan. Dengan stress acute, kita bisa termotivasi, kita bisa berkarya, kita bisa sukses, dan lain-lain. This is a good stress. Ya, tapi ketika stress menjadi episodic atau lebih sering terjadi, gejala juga mulai muncul. Oh-oh. Contohnya, mulai susah tidur, mulai ngerasa sering masuk angin, pegel-pegel di badan, ya kan? Mulai gampang sakit. Dan yang paling membahayakan adalah jenis stress kronis. Karena ini jenis stress yang terjadi terus menerus atau jangka panjang. Padahal, tubuh kita dari sananya tidak diciptakan untuk mengalami stress kronis atau stress jangka panjang. Catat itu, ini penting banget. Coba perhatikan, orang zaman sekarang lebih sering mengalami stress jenis apa? Coba tanyakan pada diri sendiri nih. Stress yang kamu alami itu apa? Yang mana? Kenyataannya banyak orang zaman sekarang itu mengalami stress episodic dan stress kronis. Ketika kita mengalami stress kronis, tubuh akan memberikan signal. Kalau dia tidak bisa terus seperti ini. Signal maksudnya apa? Signalnya seperti apa? Bisa dilihat dari gejala tubuh semakin banyak dan semakin sering frekuensinya. Jadi, gejala tubuh itu mulai keluar dan mulai lebih sering. Ini menandakan bahwa inflamasi sedang terjadi dalam tubuh. Jadi, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana stress dapat memicu dan menyebabkan inflamasi dalam tubuh kita. Dan inflamasi yang terjadi terus menerus adalah akar dari penyakit kronis seperti otoimun, masalah pencernaan, ketidakseimbangan hormon, sakit jantung, kanker, dan lain-lainnya. Ada seorang functional medicine doctor dari Cleveland Clinic namanya Dr. Mark Hyman. Dia menyatakan 95% ya. Jadi, 95% of all illnesses is caused or worsened by stress. Oh, kebayang nggak? Itu bukan dari turunan, bukan dari nutrisi, tapi stress adalah faktor utama penyebab penyakit. Jadi, kalau ditanya, can stress make you sick? Yes, absolutely. Again, ini bukan mau nakut-nakutin, tapi ini kenyataannya. Jadi, kita perlu segera sadar akan stress dan juga mulai mengelolanya siap hari. Jadi, jangan cuma, aduh iya gue stress banget nih, yaudah deh. We need to actually start doing something about it.